Viral sebuah video yang merekam debat antara pria berseragama ormas pemuda Pancasila dengan LSM di Kebumen, Jawa Tengah Terkait tugahan pungli di sebuah SD di Kebumen Pihak Distikpora Kabupaten Kebumen memberi penjelasan Pihak SDN 1 Jatimulyo melalui kabit Distikpora Kabupaten Kebumen, Martiono Menuturkan permasalahan tersebut sebenarnya sudah diselesaikan satu tahun yang lalu Pihaknya juga kembali menegaskan bahwa SDN 1 Jatimulyo tidak ada pungli seperti yang dilaporkan oleh LSM Diberitakan sebelumnya dalam video yang viral tersebut terlihat beberapa kali Supono yang memakai seragam ormas PP terpancing emosinya Dan dengan nada tinggi meminta agar pihak wali murid yang didampingi oleh Sugiyono Untuk mencabut laporan terkait dugaan pungli yang terjadi di SDN 1 Jatimulyo Pihak wali murid yang didampingi LSM tersebut sebelumnya mengaku keberatan Dengan adanya pungli di sekolahan sehingga melaporkannya ke Poles Kebumen Permintaan Supono tersebut ditolak Meski sempat meminta juga agar semua permasalahan diselesaikan dengan baik Suasana pun semakin memanas Sehingga debat pun terjadi antara Supono dan Sugiyono Terima kasih telah menonton!